Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Hario Jati Setiadi Saya adalah dosen dari Podisi Tempormasi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pernyataan diri dosen terkait dengan Unjuk kinerja Terdama perguruan tinggi pada bidang Penelitian dan publikasi ilmiah Ya, pertama adalah Tugas saya atau tanggung jawab saya Dan kewajiban saya sebagai dosen Untuk melakukan Tridharma Perguruan Tinggi Nah, salah satunya adalah Publikasi karya ilmiah Dimana dalam publikasi karya ilmiah Ataupun penelitian Saya berfokus kepada bidang keilmuan saya Yaitu pada komputer sains dan sistem informasi Nah, hal ini juga merujuk Kepada Renstra Fakultas Teknik Juga roadmap penelitian Podisi Tempormasi Dan tentu saja Merujuk kepada pokok Pola ilmiah pokok Universitas Mulawarman Yaitu tentang hutan tropikal basah Dan lingkungannya Nah, dimana Di dalam penelitian dan publikasi ilmiah Saya seharusnya diwajibkan Sesuai dengan PIP Yang telah ditentukan pada Universitas Mulawarman Oke, saya jelaskan tentang Roadmap penelitian yang saya lakukan Sebenarnya, saya sudah melakukan Penelitian dan publikasi sejak tahun 2016 Tapi beberapa data yang Kesimpan di dalam sister itu Tidak semua Bisa direcord dalam list datanya Nah, saya akan jelaskan Roadmap saya adalah Pada tahun 2016 17, 18, dan sampai 19 Itu Lebih ke arah roadmap penelitian Yang simpatnya networking Yang lebih banyak Jadi, forksinya memang lebih banyak Di pada networking Computer security Ataupun bidang-bidang Computer science lainnya Nah, setelah itu Pada tahun 2020 Dan 2021 Saya kebanyakan ini Publikasi ataupun Penelitian ke arah Kecerdasan buatan Dan juga Tata kola IT Nah, di mana Saya juga tetap melakukan Penelitian di bidang networking Untuk publikasinya Tapi lebih banyak Forksinya adalah pada Kecerdasan buatan Ataupun tata kola IT Kemudian Untuk next berikutnya Pada tahun 2021 Dan seterusnya Saya akan berfokus Kepada Penelitian yang bersifat Adopsi teknologi informasi Dan juga Keamanan komputer Oke, ini adalah Beberapa penelitian saya Ini adalah yang Didanai oleh Teknik T Yaitu dengan skema Penelitian dosen pemula Pada tahun 2018 Yang nomor 1 Adalah saya sebagai ketua Pada penelitian yang berjudul Analisis dampak penggunaan teknologi Teknostres Kepada dosen dan staf karyawan Yang berpengaruh terhadap Kinerja di dalam organisasi Dalam sudi kasus Perguruan tinggi Di Kalimantan Timur Saya sebagai ketuanya Kemudian juga Sebagai anggota Saya di penelitian Dengan skema yang sama Yaitu dengan judul Analisis pengaruh model Salinitas air tanah Menggunakan Finite Elemen Method FEM Di Kalimantan Timur Ini saya Berkolaborasi dengan Bapak Herman Santoso Pak Mahan Oke Dimana Penelitian saya Yang pertama Yang sebagai ketua adalah PED-nya adalah Sesuai dengan Kiliman saya Yaitu sistem informasi Bagaimana Meliti pengaruh Dampak penggunaan Teknologi informasi Yaitu Pengaruh Dampak efek Teknostres Kepada kinerja Staf Karyawan Di lingkungan Perguruan tinggi Di daerah Kalimantan Timur Oke Nah ini adalah ID Di Google Scott saya Yaitu publikasi saya Sudah dilakukan Dari tahun 2016 Sampai di Tahun 2021 Jadi Bisa ditelusuri Melalui Google Scholar Atau Google Cendekia Dengan Mengentikan nama Hario Jati Setiadi Dimana disini Untuk data Google Scott ini Sudah terrecord Kurang lebih Sebanyak 52 Penelitian dan Publikasi Yang Telah ada Ya Berikutnya Ini adalah Selpublikasi Yang telah Disinkronkan Ataupun Disesuaikan Dengan data Sinta Ya ini adalah Autor Adalah nama saya Kemudian juga Disini Dijelaskan Tentang Skor Dari Tiga tahun Atau Keseluruhan Skor Dan juga ada Ranking Di setiap Publikasi Di setiap Tahun Di Perguruan Tinggi Yang ada Nah Disini Dimana Untuk Jural Sendiri Terdapat Dua Jurnal Yang Ada Di Sinta Yaitu Yang pertama Adalah An openness Of government Website Content Using Text Analysis Method Dimana Sebagai Penulis Di Penulis Ke Empat Untuk Publikasi Jurnal Pada Jurnal EJAD Yaitu Jurnal International Journal of Engineering And Advanced Technology Pada Tahun 2019 Nah Kemudian Juga Jurnal Yang kedua Adalah Tentang Classification Of Tropical Rain Forest East Kalimantan Using EMAX Processing And Backprop Pagation Neural Network Algorithm Nah Ini Dimana Keduanya Ini Lebih Kepada Kecerdasan Buatan Yang Mana Ini Juga Masih Ada Dalam Rule Pelitian Saya Di Pets Yaitu Computer Science Kemudian Untuk Proceeding Disini Tercatat Sebanyak 13 Proceeding Yang Dilakukan Dimana Semua Yang Ada Ini Adalah Pelitian Dengan Kolaborasi Join Reset Dengan Dosen Yang Lain Ataupun Dengan Mahasiswa Mahasiswa Saya Sehingga Kami Bisa Berkolaborasi Menghasilkan Bukan Hanya Pelitian Tapi Juga Publikasi Yang Bisa Berindeks Berreputasi Secara Interasional Dan Punya Dampak Yang Baik Nah Kemudian Ini adalah Salah Satu Publikasi Atau Pelitian Juga Yang Paling Fenomenal Yang Dilakukan Dengan Beberapa Dosen Dan Juga Melibatkan Mahasiswa Yaitu Ada Ibu Noviantipus Pitasari Bapak Muhammad Mafirdaus Ada Selin Alausi Maharis Dan Saya Nah Di Tahun 2019 Kami Mencoba Untuk Meliti Tentang Bagaimana Pengaruh Pengaruh Pengudahan Teknologi Dengan Menggunakan Teori Utaut Yang Telah Diutarakan Oleh Frank Ketes Untuk Melihat Bagaimana Penerimaan Teknologi Terhadap Aplikasi Yang Digunakan Pada Dinas OPD Terkait Nah Publikasi Ini Di Disentasikan Secara Oral Ya Di Konferensi Internasional Isiko Tahun 2019 Yang Diadakan Oleh Institut Teknologi 10 November Departemen Sistem Informasi Nah Kenapa Ini Menjadi Fenomenal Yang Saya Anggap Fenomenal Karena Pengertian Ini Yang Punya Impact Terhadap Ini Terhadap Referensi Dan Berbagai Macam Bidang Keilmuan Yang Saya Jalani Itu Terkait Dengan Setempat Informasi Dan Ada Teknologi Informasi Juga Mempunyai Nilai Q2 Dampak Q2 Yang Dipublikasikan Pada Prosedia Computer Science Ini Baru Kali Pertamanya Saya Bisa Masuk Di Publikasi Yang Yang Punya Dampak Q2 Tadi Nah Kemudian Selar Sedikit Tentang Tentang Utaut Yaitu Tentang Saya Yang Dianggap Fenomenal Yaitu Meliti Tentang Bagaimana Penerimaan Teknologi Atau Disebut Dengan Adopsi Teknologi Yaitu Dengan Melihat Berbagai Macam Variable Variable Namanya Performan Ekspetasi Atau Harapan Kankinerja Dan Juga Ekspetasi Effort Bagaimana Kemudahan Penggunaan Harapannya Dan Juga Pengaruh Sosial Dan Juga Pengaruh Fasilitas Dan Dimoderasi Oleh Gender Ataupun Age Dengan Teori Utaut Ini Yang Dibuat Atau Diversikan Oleh Van Ketes Yang kami Gunakan Adalah Teori Utaut Yang Pertama Karena Banyak Sekali Teori Utaut Yang Berkembang Disesuaikan Dengan Kebutuhan Yang Ada Tapi Yang Kami Gunakan Adalah Teori Utaut Yang Versatu Dimana Disini Kami Membuat Beberapa Hipotesa Ya Ada Sekitar 9 Hipotesa Yang Nanti Kami Akan Lihat Di Variable Mana Yang Yang Paling Signifikan Pengaruhnya Terhadap Niat Untuk Menggunakan Dari Sebuah Aplikasi Yaitu Ada Ada Sekitar 5 Ya 5 Variable Yang Akan Kami Ukur Dan Juga Akan Melihat Setiap Moderasinya Dengan Pengaruhnya Terhadap Niskelamin Dan Juga Usia Nah Dimana Hasil Dari Penelitian Ini Ini Menyebutkan Hipotesa Yang Bisa Disetujui Adalah Hipotesa 1 2 3 4 5 6 Kemudian Yang 7 Itu Di Reject Dan Yang Kesembilan Artinya Yang Di Reject Artalah Pengaruh Moderasi Niskelamin Ya Terhadap Semua Variable Juga Bagaimana Usia Pengaruh Usia Moderasi Usia Terhadap Variable Variable Yutaut Yang Ada Nah Jadi Yang Tidak Signifikan Adalah Variable Tentang Gender Dan Age Nah Yang Semuanya Ternyata Setiap Hipotesa Mempunyai Atau Berpengaruh Terhadap Behavior Intention To use Atau Niat Untuk Menggunakan Aplikasi Yang Mena Terhadap Terhadap Penerimaan Teknologi Informasi Atau Penerimaan Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Di Dalam OPD Yang Ada Nah Kemudian Tadi ya Sebelum Sebelum Inlak Bukan Jadi Melalui Berapa Tahapan Tahapan Uji Reliabilitas Yaitu Adalah Menguji Bagaimana Kehandalan Dari Setiap Item Pertanyaan Yang Ada Apakah Nilainya Bisa Dibetanggung Jawabkan Kemudian Melakukan Uji Juga Validitas Melihat Apakah Instrumen Yang Ada Dapat Dikatakan Valid Untuk Mengukur Mengukur Yang Ada Kemudian Juga Dilakukan Uji Korelasi Melihat Korelasi Atau Kemiripan Di Antara Item Item Pertanyaan Di Dalam Variable Yang Akan Digunakan Semuanya Sudah Melalui Beberapa Macam Tes Sehingga Didapatkan Untuk Hasil Hipotesis Adalah Ada 7 Variable Yang Accepted Dan 2 Variable Yang Direject Seperti itu Nah Tapi Kita Akan Melihat Disini Nanti Pengaruh Yang Paling Kuat Adalah Pengaruh Terhadap Ekspetasi Dinerja Harapan Kerja Nah Kemudian Akan Dibahas Bagaimana Makna dan Kegunaan Dari Penelitian Ini Yang pertama Adalah Memberikan Bukti Secara Empiris Terkait Penerimaan Teknologi Dengan Didukung Dengan Wawancara Untuk Membuktikan Hasil Hipotesa Hipotesa Dari Teori You Taut Yang mana Yang paling Signifikan Dalam Penerapan Aplikasi Sistem Formasi Pada Dinas Penaman Modal Dan Pelayan Terpadu Di Kota Samarinda Nah Yang kedua Adalah Dari Hasil Yang ada Tadi Variable Variable Yang dirasa Kurang Itu Akan Diberikan Support Untuk Apa Agar Dapat Memberikan Atau Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi Di Kelembagaan Agar Lebih Optimal Karena Kalau Berbicara Tentang Lainan Publik Kita harus Memastikan Bahwa Setiap Lainan Yang Diberikan Itu Bisa Bisa Secara Optimal Dilakukan Atau Diberikan Kepada Masyarakat Jangan Sampai Ada Beberapa Variable Yang Ternyata Dalam Penerimaan Teknologinya Itu Menghambat Dari Kinerja Ataupun Dari Optimalisasi Penggunaan Aplikasi Yang Ada Sehingga Aplikasi Yang Sudah Dibuat Dengan Tujuan Memudahkan Ternyata Tidak Tidak Dapat Di Deliver Dengan Dengan Baik Melihat Beberapa Variable Variable Yang Ada Itu Ternyata Lainan Dan Untuk Itu Dari Hasil Ketian Ini Dari Utout Ini Kita Lihat Variable Mana Yang Sekiranya Kurang Baik Ini Akan Ditingkatkan Sehingga Nantinya Penerapan Sistem Formasi Di Dinas Ini Lebih Maksimal Ataupun Optimal Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Bisa Memenuhi Kriteria Dari Efektif Dan Efisien Tadi Nah Kemudian Terkait Dengan Inovasi Ya Kenapa Disebut Inovasi Pertama Belum Ada Yang Mengukur Terkait Sistem Yang Digunakan Atau Aplikasi Yang Digunakan Atau Sistem Formasi Yang Digunakan Pada Dinas Penaman Modal Dan Pelayan Terpadu Nah Ini Merupakan Sebuah Inovasi Atau Langkah Awal Yang Mana Ini Bisa Dilihat Dari Hasil Poin Kriteria Kriteria Yang Ada Atau Variable Yang Ada Juga Dilihat Nanti Dari Kriteria Yang Ada Ini Sekiranya Variable Mana Yang Punya Hubungan Atau Seling Berpengaruh Dan Juga Sekiranya Mempunyai Nilai Yang Kurang Sehingga Pada Poin Itu Kita Bisa Meningkatkan Nah Dengan Tujuan Apa Dengan Tujuan Meningkatkan Penerimaan Teknologi Kepada Staff Dan Karyawan Yang Ada Dengan Hasil Rujukan Penelitian Yang Telah Kami Berikan Nah Yang Kedua Adalah Tunggu Saja Memberikan Nilai Tambah Atau Adding Value Pada Penelitian Terkait Terutama Penelitian Terkait Adopsi Teknologi Dengan Menggunakan Teori Yutaut Oke Kemudian Terkait Dengan Konsistensi Pengembangan Ilmu Ya Dari Publikasi Dan Saya Lakukan Ya Semuanya Sesuai Dengan Page Atau Alur Keilmuan Bidang Saya Ya Yaitu Stemformasi Dimana Publikasi Ilmiah Yang Saya Tampilkan Yang Paling Fenomenal Ini Sesuai Dengan Keilmuan Saya Dengan Judul Tadi Yutaut Model For Analysis Of Adoption Of Integrated Dan Service Sistem Yang Dipublikasikan Secara Transional Dan Diindeks Secara Transional Mempunyai Reputasi Yang Baik Nah Ini Seterusnya Ya Saya Akan Saya Akan Mengembangkan Keilmuan Saya Terkait Penelitian Penelitian Stem Formasi Terutama Berfokus Kepada Bagaimana Tata Kola IT Dan Lapsi Teknologi Informasi Baik Yang Dilakukan Dilingkungan Pemerintahan Yang Disebut Dengan SPBE Sekarang Ataupun Dilingkungan Bisnis Dengan Penggunaan Framework Framework Stem Formasi Yang Ada Ya Sekian Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh